Sidang kasus penganiayaan yang dilakukan terdakwa Irjen Polnapoleon Bunaparte terhadap YouTuber Muhammad Kusman alias MKC terus berkulir. Jaksa penuntut umum atau JPU membeberkan dakwaan terhadap terdakwa dalam sidang di Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan pada Kamis 24 Maret 2022. Dikutip dari tribunmedan.com pada Kamis 24 Maret 2022, Jaksa Faisal Putawijaya menyebutkan Napoleon melakukan kekerasan sehingga MKC mengalami luka-luka. Dalam pembacaan dakwaan itu, Jaksa juga mengungkapkan terdakwa melumuri wajah MKC dengan tinja atau kotoran manusia. Perlakuan buruk itu pun lantas menjadi sorotan. Pembacaan dakwaan tersebut menceritakan awal mula hingga kejadian kasus ini. Saat itu Irjen Napoleon merupakan tahanan di Barres Krim Polri, lokasi yang sama bagi penahanan MKC. MKC ditangkap Barres Krim Polri atas kasus penistaan agama. Mengetahui hal ini Napoleon bersama tahanan lain menyusun rencana. Salah satunya disusun bersama Harmeniko alias Coki alias PRT. Aksi Napoleon ini dibantu Bribda Asep. Bribda Asep hanya bisa mengikuti perintah Napoleon. Hal ini karena Napoleon merupakan perwira tinggi Polri. Saat berada di dalam tahanan, Napoleon Buna Partai meminta MKC menjelaskan konten Youtubenya yang dinilai telah menghina Nabi Muhammad SAW. Jenderal polisi bintang dua itu lantas memerintahkan tahanan bernama Deddy Wahyudi memanggil Maman Suryadi. Maman Suryadi merupakan mantan Panglima Laskar FPI. Setelah itu Jaksa menyebutkan terjadi debat antara Maman Suryadi dengan MKC soal agama. Maman Suryadi diketahui tak terima dengan penjelasan MKC. Lantas Maman mencolek dagu MKC sambil mengancapnya. Selanjutnya Napoleon melumuri kotoran manusia ke wajah MKC. Diperlakukan seperti itu, MKC sempat berteriak minta tolong. Sehingga menyita perhatian para tahanan lain untuk datang ke dalam kamar MKC. Atas insiden tersebut Jaksa mendakwa perbuatan Napoleon dengan dakwaan yang diatur dan diancam dengan pasal berlapis. Di antaranya pasal 170 ayat 2 pertama KUHP, pasal 170 ayat 1 KUHP, dan kedua. Kemudian pasal 351 ayat 1 Junto, pasal 55 ayat 1 KUHP, dan dua pasal 351 ayat 1 KUHP. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!